Intro Di sebuah kabin di tepi danau di tengah hutan ada tiga orang remaja sedang berlibur di sana Salah satu dari mereka yang bernama Jessica sedang sakit Entah kenapa si Jessica ini bertingkah aneh dan membuat temannya ketakutan Suara Jessica berubah menjadi berat Selain itu ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya Tiba-tiba saja Jessica menarik rambut temannya hingga terkelupas kulit kepalanya Lalu ia membunuh teman lelakinya Scene beralih pada satu hari sebelum ini terjadi Seorang wanita yang bernama Beth tengah merenungi kehamilannya di dalam sebuah toilet Di tempat lain Brigette menanyakan kawas yang akan ia kenakan untuk demo kepada ibunya yang bernama Ellie Sang ibu melarang Brigette untuk ikut berdemo Si Kate ini mempunyai adik perempuan yang bernama Casey dan seorang kakak laki-laki yang bernama Dani Lalu adiknya Ellie yaitu si Beth datang berkunjung ke sini Beth nampak kaget mengetahui kalau keluarga Ellie akan pindah dari apartemen ini Karena apartemennya akan dirobohkan sebulan lagi sebab bangunannya sudah bok-brok Mereka pun berbincang tentang hari-hari yang telah mereka lalui Dan ketika Beth menanyakan suami Ellie Mereka terdiam Kemudian Ellie menyuruh Dani untuk mengajak adik-adiknya pergi membeli pizza Rupanya suami Ellie pergi meninggalkan keluarganya Ellie berusaha menghubungi Beth untuk bercerita Namun Beth selalu sibuk dengan pekerjaannya Beth jadi merasa bersalah setelah mengetahui ini Tapi Ellie tidak menyalahkan Beth dan Ellie bertanya tentang masalah apa yang sedang Beth hadapi Saat Beth akan bercerita tiba-tiba ada gempa bumi Di saat itu anak-anak sedang ada di parkiran Gempanya cukup besar sehingga membuat retakan di parkiran Setelah gempanya reda Dani menemukan ada lubang akibat gempa di pojokan gedung ini Lubang itu mengarah ke sebuah tempat seperti berangkas bang Iget melarang Dani untuk masuk ke sana Namun Dani penasaran ada apa di dalam sana Dani menggeledah tempat ini dan ia menemukan kaset piringan hitam Selain itu ada sebuah peti beton yang menyita perhatian Karena gempa tadi peti ini menjadi berlubang dan di dalamnya ada sebuah buku misterius Di sisi lain Ellie sangat panik Ia tidak bisa menghubungi anak-anaknya karena di sana mendadak tidak ada sinyal Ellie meminjam mobil tetangganya untuk mencari mereka Di saat bersamaan mereka datang dan Ellie merasa lega Kemudian Ellie kembali mengemasi barang-barangnya Dan rupanya Dani membawa buku tadi Ia bertanya apakah buku ini ada harganya Dan jika ia mereka bisa menjualnya untuk membantu ibu mereka Di saat Dani sedang berusaha membuka segel buku ini Ia terluka dan tetesan darahnya menyerap ke dalam buku itu Lalu segelnya terbuka dengan sendirinya Dan isi dari buku itu adalah gambar-gambar yang mengerikan Iget yang takut melihatnya ia menyuruh Dani untuk mengembalikan buku itu Dan Dani berniat akan mengembalikannya esok pagi Di sisi lain Beth menemani Casey yang akan mandi Lalu Dani memutar piringan yang ia temukan tadi Dan rekaman ini berasal dari tahun 1923 Isi dari rekaman ini ialah dari seorang pastur penjaga perpus Di salah satu gereja yang sedang berpidato di hadapan pastur-pastur lain Mereka dikumpulkan untuk menyaksikan pembukaan artepak unik Yang ditemukan oleh misionaris luar negeri mereka Yang dimana artepak ini diakini adalah buku kematian Dari pengujiannya pengikat buku ini dibuat dari kulit manusia yang diawetkan Serta kalimat dan cetakannya terbuat dari tinta darah Si pastur ini meminta persetujuan gereja untuk menerjemahkan misteri spiritual yang ada di buku ini Tapi para pastur-pastur lain menentang dengan keras Di rekaman yang kedua karena ia mendapat penolakan Si pastur bekerja secara rahasia menerjemahkan bukunya Dari tulisan dan simbol di setiap halaman mengandung ritual dan mantra kuno Lalu si pastur membaca ayat kebangkitan spiritual yang pertama Dhani yang ketakutan ia berusaha mematikan rekaman itu tapi ia tidak bisa Tiba-tiba kejadian aneh menimpa ibunya Si ibu terperangkap di dalam lip selain itu ada suara-suara aneh dan gangguan takasat mata Kabel-kabel meliliti tubuh Eli dan listrik di tempat ini menjadi padam Iget dan Beth merasa aneh karena hanya gedung apartemen mereka saja yang padam Ketika Iget dan yang lain sedang menyalahkan Lilin Eli datang dengan kelagat yang mencurigakan Eli pergi ke dapur lalu memasak telur dengan cara dilempar Beth menanyakan ada apa dengannya Omongan Eli meracau dan ia membuat suasananya mencekam Beth dan yang lain terdiam kebingungan Kemudian Eli memuntahkan sesuatu dan ia meminta Beth untuk melindungi anak-anaknya Di saat Beth dan Dani akan membawa Eli ke rumah sakit Mereka terkejut karena di dalam lipnya acak-acakan Ditambah tangga darurat pun sudah roboh Mereka mengira Eli sudah mati Kedua tetangganya yaitu Gabe dan Bruce turut berbera sungkawa Disini Bruce merasa aneh kenapa wajah Eli seperti habis dipukuli Sekarang Gabe berencana akan turun lewat tangga darurat tua yang ada di sisi utara gedung ini Untuk meminta bantuan Dan yang harus kalian tahu banyak kamar kosong di gedung ini karena sudah ditinggalkan oleh pemiliknya Gabe dan Bruce pun mencoba membuka gembok yang mengunci pintu tangga darurat Sementara Beth ia mencurahkan isi hatinya kepada jasad Eli Beth tidak tahu harus berbuat apa tanpa Eli Karena Eli selalu punya jawaban di setiap dirinya mempunyai masalah Tiba-tiba HP Betty menyala dengan sendirinya dan Eli bangkit lagi dengan tubuhnya yang sangat panas Beth dan Dani langsung membawa Eli ke kamar mandi Tubuh Eli mengalami kejang lalu ia merayap di dinding dan berteriak sangat keras Beth dan Dani yang ketakutan karena tingkah aneh Eli mereka menghindarinya Eli pun berjalan menghampiri mereka dengan membawa pecahan kaca Lalu Eli menyerang Beth dan membuat tangan Beth terluka Iget menyuruh ibunya untuk menghentikan itu Tapi Eli malah berbalik menyerang Iget Eli melukai Iget dengan alat pembuat tato miliknya Untungnya Dani menghantam Eli hingga terpental Kemudian Gabe dan kedua adiknya masuk ke kamar Eli berniat untuk mengecek apa yang terjadi Tiba-tiba Eli berbalik menyerangnya Dan di saat itulah Beth langsung menutup pintu dan menguncinya dari dalam Eli yang sudah ada di luar kamar ia menggedor-gedorkan kepalanya ke pintu Lalu Eli membunuh dua adik Gabe dan Bruce yang juga ada di sana Iget bertanya kepada Dani bukankah ibu mereka mirip dengan salah satu gambar dalam buku Iget pun menyalahkan Dani dan mereka malah bertengkar Lalu Dani menunjukkan buku itu kepada Beth Ketika Iget sedang mengobati lukanya Cassie menghampiri pintu untuk mengecek ibunya yang sedang bernyanyi Dani rasa Iget benar kalau semua ini salahnya karena telah membawa buku terlarang dan piringan hitam ini ke sini Kemudian buku ini menunjukkan apa yang akan terjadi selanjutnya Iget pun memuntahkan belatung dan cairan hitam Sementara Eli ia terus merayu Cassie untuk membuka pintunya Cassie yang masih bocah ia terpancing membuka pintunya Dan Eli langsung berusaha membunuh Cassie Beruntung Beth dan Dani berhasil menggagalkannya Lalu Beth menyuruh Dani dan Cassie pergi ke kamar Di sini Cassie mencoba menenangkan Dani yang ketakutan serta merasa bersalah Tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur Beth mengecek ada apa Ternyata Iget sedang memakan gelas Yang katanya ia sedang membunuh sesuatu yang ada di dalam perutnya Lalu Iget berusaha melukai Betty Ketika Dani ada di sana Iget mengalihkan perhatiannya kepada Dani Tanpa sengaja Cassie menusuk Iget dengan tongkat yang sedang ia pegang Lalu Beth menghampiri Cassie dan menenangkannya Kalau ini semua hanyalah mimpi buruk Setelah itu Dani membungkus jasad Iget karena ia takut Iget akan bangkit lagi Kini Betty ingin mendengar piringan hitam itu Untuk mencari sesuatu yang bisa menghentikan semua ini Kemudian Betty memodip alat pemutar piringannya agar bisa dinyalakan Karena yang kita tahu kalau listrik disini padam Beth akan memulai mendengarkannya dengan piringan terakhir Yang isinya kalau buku terlarang ini berbahaya dan tidak bisa dihancurkan Itu sebabnya si pastor menguburnya di dalam berangkas Dan mantra tadi yang ia ucapkan adalah mantra untuk melepaskan iblis yang sangat berbahaya Iblis itu telah merasuki rekan-rekan si pastor dan membunuhnya satu persatu Di sisi lain Ellie menemukan cara untuk masuk ke dalam Ditambah Iget bangkit lagi Dani dan Ellie menyusuri suara gaduh di langit-langit Yang pastinya itu bukan suara kucing Tiba-tiba Iget melayang ke arah mereka dan Dani berhasil menusuknya Akan tetapi Iget sudah tidak bisa merasakan sakit Ia malah berbalik menyerang Dani Dan menurut si pastor sudah berbagai cara ia lakukan untuk menghentikan iblis ini Tapi tidak ada satupun yang berhasil Beth yang sadar kalau Ellie ada di belakangnya Ia menyerang Ellie dan itu tidak berpengaruh kepadanya Kini Dani sudah tumbang dan sekarang giliran Betty Ellie pun mencium bau kalau Beth sedang mengandung Saat Ellie akan membunuh Betty Casey menyodorkan Ellie gunting dan Betty pun menusuk wajah Ellie dengan gunting itu Setelah itu Betty dan Casey berjalan keluar menuju tangga darurat Saat Beth sedang berusaha membuka kunci pintunya Ia melihat senapan milik Bruce Tiba-tiba Ellie bangkit lagi Betty yang dikagetkan olehnya ia menembak kaki Betty kemudian tangannya Lalu yang lain pun bangkit juga Mereka menertawai Betty karena Betty tidak bisa lari dari maut yang akan tiba saat pajar menjelang Betty dan Casey berlindung di dalam lip Sepertinya lip ini masih berfungsi Akan tetapi muncul darah bercucuran yang perlahan-lahan memenuhi lipnya Di sisi lain buku terlarang kembali menunjukkan peristiwa selanjutnya Dikarenakan berat beban melebihi batas Lipnya pun merosot jatuh hingga ke dasar Beruntung Betty dan Casey selamat Dengan segera mereka langsung masuk ke dalam mobil Ketika pintu gerbang terangkat dan mobil siap meluncur Ban mobil meleka selip karena bannya terperosok ke dalam celah retakan Di saat bersamaan ada makhluk aneh datang Lalu Betty dan Casey bersembunyi di balik mobil Gerbang pun mulai tertutup Betty dan Desi berlari berusaha melewatinya Sayangnya Casey berhasil ditangkap Betty yang sudah di luar Ia memutuskan kembali ke dalam untuk menyelamatkan Casey Jadi makhluk ini adalah campuran Ellie, Danny, dan Iget Yang menyatu menjadi satu tubuh Untungnya Betty berhasil menggagalkan mereka ketika akan membunuh Casey Tapi sekarang Betty lah yang berada dalam bahaya Betty diseret akan dimasukkan ke dalam mesin penggiling Casey yang tidak ingin diam saja Ia berusaha mematikan mesin itu Setelah Betty selamat Betty pun mengambil gergaji mesin yang ada di dekatnya Ia pun menyuruh Casey menyalakan mesin penggilingnya Lalu Betty menggergaji makhluk ini dan mendorongnya masuk ke dalam mesin Hujan darah pun terjadi Meski Ellie memelas untuk tidak membunuhnya Betty tak akan tertipu dengan muslihat si iblis Dan kini semuanya telah berakhir Betty pun menghampiri Casey yang sedang menangis Meski pilihan tadi sulit Namun Casey telah mengambil keputusan yang tepat Lalu Betty dan Casey pergi dengan membawa gergaji tadi Dan hari pun mulai terang Jessica keluar dari kamarnya yang kamarnya berbeda lantai dengan Ellie Ia pun menggunakan tangga darurat karena lipnya tidak bisa dipakai Sambil video call Jessica berjalan menuju ke arah mobil tanpa memperhatikan sekitar Ketika melihat kesepion Jessica melihat ada yang aneh Ia terkejut karena melihat ada banyak darah di mana-mana Dan tiba-tiba sesuatu datang menghampirinya Lalu film pun selesai Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalam